Intro Halo ketemu lagi di Lula Studio Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana meng-collect file dalam satu folder di Premiere Pro Collect file fungsinya adalah untuk meng-organise file dan memudahkan bagaimana kita ingin membagikan proyek Premiere Kepada editor lain misalnya atau kita mau membuka file di komputer lain dan meng-copy secara otomatis file video ke dalam satu folder Misalnya seperti ini, saya memiliki proyek Premiere disini Nah kita lihat file video yang ada di sequence ini berada di harddisk eksternal dan otomatis adalah folder yang berbeda-beda Dengan menggunakan collect, kita bisa otomatis meng-copy file video yang ada di harddisk eksternal ke dalam satu folder Jadi setelah file ini menjadi satu folder, sangat mudah untuk misalnya mau pindah komputer lain Atau dilanjutkan editor lain di komputernya sendiri misalnya Dan tanpa link video satu-satu yang pasti sangat melelahkan Dan ini sangat berguna sekali jika kita mau pindah komputer lain atau komputer yang berbeda Biasanya untuk kebutuhan editing online atau coloring atau sejenisnya ketika yang megang proyek berbeda Collect file adalah salah satu alternatifnya Misalnya seperti ini kan Saya memiliki file editing, disini videonya berbeda-beda tempat Jika file ini saya buka di komputer yang berbeda Pasti akan media offline Dan sangat merumitkan, jadi harus kita link satu-satu Nah, untuk collect file caranya seperti ini Kita klik file, kemudian project manager Kemudian muncul tampilan seperti ini Disini ada sequence yang mau kita collect Kemudian disini kita pilih Collect file and copy to new location Dan pada jendela option Kita bisa memilih Disini misalnya kita Disini kan tercentang Exclude unused clip Ini maksudnya File yang tidak dipakai di sequence ini Namun terdapat di project ini Akan ikut ke copy Namun kita kalau centang adalah sebaliknya Berarti kita hanya meng-copy yang ada di sequence saja Nah, yang bawahnya juga sama Jadi terserah mau di jendela atau tidak Kemudian setelah itu Kita klik disini Disini adalah tempat dimana kita mau menyimpan file-nya Misalnya saya tarif disini Dengan nama folder collect file Video trip misalnya Kalau sudah tinggal klik ok Nah, setelah selesai Disini kalian bisa lihat file videonya telah ke copy semua Ini adalah file video yang ada di satu sequence tadi Nah, ini sudah menjadi satu folder Dengan file project premiere-nya ini Nah, sekarang kita coba close dulu Project premiere-nya ini Kemudian kita coba eject external harddisk-nya Ini adalah tempat dimana file-file video yang saya edit Kemudian kita buka file collect tadi Nah, langsung kebuka tanpa offline media Kemudian kalau sudah selesai Folder collect bisa kita copy Misalnya kita mau membuka di komputer lain Atau Misalnya mau dilanjutkan oleh editor lain Ini jadi kita copy satu folder Jadi gak usah repot-repot Copy master videonya semuanya Jadi kita cuma copy file yang kita pakai saja Sebenarnya setelah yang dipremier Collect juga terdapat di after effect Kalau di after effect Jangan seperti ini Misalnya kita punya file seperti ini Kita klik file Terus klik ini Dan terus klik collect file Nah, seperti itu Oke baik, terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di sesi berikutnya Salam independen Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di sesi